Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini saya dapat servisan Nokia 107 ya saya terima dalam keadaan lampu tombol nyala tapi lampu LCD mati ya jadi ini kasusnya kalau ditemui seperti ini sudah bisa dipastikan jalur lampu itu oke ya karena lampu di kipet atau di tombolnya itu masih nyala untuk di Nokia kebanyakan jalur lampu itu satu kesatuan ya antara di LCD dengan di tombol kipet jadi prinsipnya jika jalur lampunya yang bermasalah itu ya lampu LCD mati lampu kipet mati berarti itu faktor jalur yang bermasalah bisa koilnya yang putus bisa jalur pin 2 nya yang putus jadi jadi banyak faktor ya namun yang umum terjadi adalah komponen yang ada di area lampu Nokia itu khususnya di transistor kaki tiga itu yang sering putus ya lalu kita bikin jumper untuk metode lampunya berbeda dengan kasus ini ya lampu tombol nyala itu artinya jalur lampu oke oke saja jadi permasalahan terdapat di LCD bisa jadi lampu di LCD itu mati bisa jadi lampu yang ada di LCD itu korosi ataupun bisa jadi fleksibel LCD nya yang robek yang sering dijumpai ya LCD fleksibel nya itu robek di jalur dua dan tiga karena jalur dua dan tiga perhitungannya dari sebelah kanan itu adalah jalur lampu pin yang dua itu V-like nya atau jalur positifnya pin yang nomor tiga itu ground nya jalur negatifnya nah ini kita bongkar saja ya jika saya amati di LCD tidak ada robek ya untuk fleksibel nya untuk memastikan kita akan copot saja oke sebelum kita copot saya coba solder ulang siapa tahu mungkin penyolderannya agak lepas ya lalu saya cek dengan multitester setelan X1 yang merah pin tiga yang hitam pin yang nomor dua ya harusnya nyala LCD itu cara ngecek lampu di LCD Nokia ya kalau lampu LCD itu normal harusnya nyala di saat kita ukur dengan multitester setelan X1 nah itu tadi kita cek tidak mau nyala berarti sudah fix LCD lampunya mati kalau sudah seperti ini tidak perlu ngotak-ngatik jalur lampunya kita tinggal cek ulang nah ini cek ulang ya pin nomor dua dan tiga dibalik ya ternyata juga tidak nyala ya berarti kita harus langsung ganti LCD nya itu saja solusi yang terbaik untuk di LCD yang original itu kadang kalau yang robek di pin dua dan tiga itu bisa di jumper ulang ya jadi bisa di jumper ke jalurnya yang robek itu oke ini saya langsung ganti saja LCD yang baru ya untuk kasus yang seperti ini ini sering terjadi di Nokia ya kalau tadi mati lampu itu lampu tombol juga mati ya sudah bisa dipastikan itu jalur lampunya yang bermasalah namun kalau hanya salah satu contohnya hanya di LCD saja yang mati ya itu berarti lampu LCD yang memang rusak ya jadi harus ganti LCD nya oke jadi simpelnya begitu ya mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini dan untuk pemula tetap semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax